Wuling Motors Indonesia memastikan akan menjual sebanyak 50 unit produk kendaraan listrik air EV-nya yang telah digunakan dalam mendukung mobilitas konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. Saat ditemui di Jakarta pada Rabu 17 Mei 2023 kemarin, Brand and Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani, mengatakan, nantinya karena ada potongan sebesar 15 juta rupiah, jumlah tersebut juga akan ditambah dengan potongan PPN yang tentunya jadi semakin terjangkau. Dirinya juga menjelaskan bagi peminat juga dapat segera memesan mobil listrik berbasis baterai yang sudah dirakit di dalam negeri tersebut di pameran Barik Lindo Electric Vehicle Show atau PIVS 2023. Dengan program khusus tersebut, maka RIV bekas KTT ASEAN akan dilepas dengan harga kisaran Rp254 jutaan. Mengingat setelah insentif pembelian mobil listrik resmi diterangkan, mobil mungil ini harganya menjadi Rp269,5 jutaan dari yang sebelumnya Rp299,5 jutaan. Mengingat sebagaimana yang diketahui, RIV menjadi salah satu produk kendaraan listrik yang kebagian insentif pemerintah melalui Permen Kew nomor 38 tahun 2023 tentang PPN atas penyerahan KBLBB roda 4 tertentu dan KBLBB bus tertentu yang ditanggup oleh pemerintah. Terima kasih sudah menonton, ikut terus berita otomotifkompas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.